ini saya lagi mengedukasi pandangnya jadi pandang ini dia ini apa namanya pension on KLM dia punya dokumentasi pekerjaan di yang dulu pembangkit itu pembangkit listrik dia petugas lapangan saya bilang mendingan diposting di medsos saja di instagram atau di tiktok atau di youtube ini kan bisa mengedukasi dan ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang ini lagi saya dorong supaya pandang bikin akun sosial media di instagram ini foto-fotonya maksudnya foto dan videonya masih banyak dari kegiatan kegiatan beliau waktu masih kerja di PLN tapi cuma ditaruh di hp nya saja gak pernah dipublis di mana-mana ini kan sayang banget kalau dipubliskan bisa jadi mengedukasi masyarakat bahwa PLN tuh punya alat-alat kayak gini bahwa nanti ditunjukin ke saya tuh timnya ini videonya tuh jadi pandang lagi lagi bernostalgia dan kerjaannya ini saya bilang itu konten pak itu konten pak itu sayang kalau gak di ini pasang labirin ini sama si orang pasang labirin tuh gak tau apa itu labirin kan di PT PLN kan itu kan itu kan mengedukasi gitu loh sama orang Jerman kenapa gak stepen kenapa gak di ini gitu loh kenapa gak di posting ini konten bagus keren-keren peralatannya keren-keren lagi peralatannya canggih-canggih jadi konten lah saya gak punya konten akhirnya saya bikin cerita begini ini konten-keren doang ini pandang udah punya konten tapi gak gak di in gak di publis sayang amat sayang banget deh saya dorong pandang udah ntar bikin bikin di tiktok kek bikin di instagram kek atau di youtube kek kalau dulu kan belum jamannya tiktok iya belum tau ya 2019 ini 2019 kan kalau ada youtube kali facebook ya sebenarnya karena fokusnya kerja gak gak pernah tau harus publis gitu kan sekarang kan udah pensiun jadi saatnya udah harus bikin konten aja gitu loh sayang kalau gak dibikin konten sayang banget sayang banget tentunya karena itu bisa jadi jadi sumber penghasilan baru gitu kalau kontennya menarik gitu ya siapa bersama seorang si stepen dia pamer-pameran ke saya coba dia pamer-pameran ke saya pengalaman kerja dia bekerja sama bule lah pernah tadi ceritain ceritain apa dia ajarin sama di root PLN segala macem dia ceritain bahwa dia ngajarin ngajarin apa namanya nge-training apa ini orang-orang yang mau yang kursus pembangunan pembangunan gedung pengalamannya banyak ini harusnya di harusnya di di apa di publis biar tahu bahwa ada loh orang PLN yang punya prestasi punya pengalaman kayak sebikitu hebatnya gitu belum lagi nanti kalau temen-temennya tahu terus pada ikut-ikutan lagi jadi makin seru gitu jadi makin seru ini gitu apa namanya kontennya jadi makin jadi bisa membawa alasan kepada masyarakat udah jam 12 ini nah itu dah udah mau pulang nih Pak pandangnya oke guys nanti kita apa kita lihat perkembangannya ya ini karena saya saya ngeracunin apa pandang nih nanti ketemu lagi nanti ketemu lagi kita lihat kalau udah jadi udah jadi akunnya kita sebar ini udah pula ngepandang sip sip makasih pandang yuk sama-sama makasih atas ilmunya pandang nanti kita kita susun dulu ya kita susun iya iya oke guys terima kasih iya Terima kasih.